Ada teman adek Wais disana iya? Iya, adek Wais mainan apa adek Wais? Nggak Disana? Nggak apa Mainan apa? Nggak Oh, mainan itu. Jadi apa itu? Apa Oh, jadi robot. Gimana jadi robotnya? Halo ayah bunda, ketemu lagi dengan saya di channel Dairy Wais Dimana channel ini membahas seputar autism Tapi sebelumnya saya ingin mendisklaimer dulu Kalau saya ini bukan ahli autism Terlihat ya dari tampang saya Ya, nggak mungkin ya model begini ahli autism Tapi disini saya berdasarkan pengalaman pribadi Saya memiliki satu orang anak yang didiagnoksa autism Dan dua orang ponakan saya Yang juga ketika usia dua tahun Suspek autism Saya sadar autism ini bukan konsentrasi ilmu saya Jadi ketika membahas tentang autism Biasanya saya menyertakan cuplikan-cuplikan video Dan di dalam menjelaskan tentang autism ini Saya sering mengutip perkataan para ahli ya Seperti Profesor Hardiono Menurut saya kata-kata beliau yang paling tepat Oke langsung aja bunda Saya disini menjelaskan tentang ciri-ciri autism Yang ada pada ponakan saya Tapi ponakan saya bukan merupakan autism Autism merupakan gangguan komunikasi dan interaksi sosial Karena Profesor mengungkapkan komunikasi dan interaksi sosial Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi Yang pertama komunikasinya bermasalah Dan interaksi sosialnya bermasalah gitu bunda Jadi kalau kata dan ini Dia harus dua Syarat ini harus terpenuhi bunda ya Oleh sebab itu Anak ini bisa dibilang autism Kalau yang dibagikan para orang tua Penyandang autism termaksud saya juga membagikan Seperti disini Dipanggil no respon Anak tidak menunjuk Suka hal-hal yang berulang Menyusun-nyusun benda Menurut saya Ini bukan jadi patokan Tapi harus diwaspadai Seperti itu Kenapa saya bilang ini bukan patokan Ini pengalaman pribadi saya bunda ya Saya memiliki dua orang ponakan Dua-duanya ini suspek autism Yang pertama ini laki Umur 4 tahun Yang kedua ini perempuan Sudah sekolah SD Kedua-duanya belum verbal Kata-katanya itu belum jelas gitu loh bunda Jadi yang pertama ini Saya akan membahas tentang ponakan saya yang laki dulu ya Karena saya sudah 10 hari bersama dia Jadi saya melihat dia itu bukan berdasarkan video Bukan berdasarkan cerita dari ibunya Bukan berdasarkan dari chat Tapi saya melihat langsung Ponakan saya ini Ponakan saya yang dulu Suspek autism Karena apa? Karena dipanggil tidak mau merespon Tidak mau menunjuk Suka susun-susun barang Ciri-ciri autism lekat pada dia lah Ketika dia usia 2 tahun Tapi ternyata setelah Di usianya 4 tahun Dan saya benar-benar melihat dia Karena 10 hari kemarin saya bersama dia Ternyata ini Dia tidak autism Dia bukan autism Kita saksikan saja videonya bunda ya Oke Adek kau ngagetin Ya Dari mana adek Tudu Tudu Oh dari situ Oh terus ngagetin Ma mas Ngagetin Ngagetin pak D Mas Kaget pak D Wais nyumput dulu tadi ya Pak D kok gak ngeliat loh Wais nyumput dulu tadi Wais sekarang pakai Pake baju apa itu Baju apa itu Ini Oh gitu guguknya Gimana gimana Oh gitu ya guguknya ya Gede gak musuhnya Iya Oh Dia baik apa jahat Ultraman nya Ayah Baik apa jahat Oh baik Ayah Adek Nah Adek Dia iya anak Anak-anak Adek iya tuh anak Anak-anak Anak tuh Mies Oh Oh gitu Oh berantem Adek Wais Adek Wais tadi main ke tempat siapa kemarin Tempat siapa Mbak Oh tempat mbak main Adek Wais kalau dijemput ayah kok gak mau pulang Kenapa Kenapa dijemput kok gak mau pulang adek Belum puas main disana Belum puas Masih mau main terus Nama temen adek disana siapa namanya Ada Ayi Oh Ayi Siapa A-A A-A Oh Ayi Harry siapa A-A Oh Ada temen adek Wais disana iya Ada A-A Oh adek Wais mainan apa adek Wais Bisa na Mainan apa Mainan apa Oh mainan Mainan itu Jadi apa itu Apa Oh jadi robot Gimana jadi robotnya Mau main apa Di tas Main apa Nih Apa itu Di tas Apa itu Di tas Ayo kita main Ayo Siapa yang menang ya Aduh Nggak Aduh Pak D kalah Aduh digonteng Aduh kertasnya digonteng Aduh Aduh Yang menang siapa yang menang Ais Ais Ayo lagi Ayo Mau kemana adek itu Ayo Ayo Mau kemana adek itu Main apa lagi kita Gunting kertas batu Ayo masa Pak D kalah terus Ayo 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 Kamu kalah Gunting kamu Ayo Loh Kok berubah jadi batu Harusnya gunting ajalah Ada Ais kan Bat Gunting tadi Gunting tadi Ngapa jadi batu juga Ayo lagi lah Ayo 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 Kamu curang kamu Ayo Digunting lagi Siapa yang menang Ais Ais Ayo Kamu kertasnya digunting Ayo 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 Kalah Pak D kalah Ayo 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 Gara tangannya 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 kemana ini Ayo Itu kan matanya Oh tanganku kemana ya Masya Allah Tanganku kemana Sakit tanganku Gara-gara tanganku Aku gak bisa makan Aku gak bisa makan Kembalikan tanganku Siapa yang rusak tanganku Kembalikan Ayo 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 Sini Sini pak ditanya dulu Kenapa Ayo Ayo Oh Sebenarnya yang rusak tangannya Ultraman ini siapa Ayo Ayo Oh bukan Bukan Wais Bukan Bukan Ayo 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 Berarti yang rusak ini bukan adek Wais Jadi gitu ya Bukan Wais Bukan Nanti kalau ketemu tangannya kasihin pak D ya Nanti pak D pasangin Kasian dia nanti gak bisa makan Cacat Hmm Cacat ada mie Iya gak bisa makan kayak gitu dia Tangannya gak ada gimana mau makan Ultramannya Sari sana tangannya Pak D pasang Nah itu tadi ponakan saya bunda Memang komunikasinya belum jelas Tapi untuk interaksi sosialnya Dia bisa bermain sama anak tetangga itu seharian Sampai dijemput pun gak mau pulang gitu loh Dan ketika di rumah dia bisa menceritakan Walau dengan bahasa yang non-perbal Bisa menceritakan Bisa sandiwara Bisa bermain Dengan orang baru Termasuk saya ya Saya udah lama gak ketemu dia ya Saya baru ketemu dia kemarin 10 hari saya bersama dia Saya bermain-main sama dia Dia bisa berimajinasi Dia suka berteman Dia suka apa ya Ngedatengin saya Ngajak main saya gitu Dan saya Yakin sekali Dia bukan autism Kenapa dia belum perbal Hal ternyata dia itu Tonguti bunda Tonguti itu bermasalah Di lidahnya Kelainan di bayi pada lidahnya Dia tonguti itu frenulum lidahnya itu bunda Ada selaput tengah di lidah itu pendek Jadi lidahnya itu gak fleksibel gitu loh Jadi ini Ini kendala dia di komunikasi Seperti itu bunda Bukan autism Tapi permasalahan di lidahnya Seperti itu Jadi kita tidak Begitu cepat Melayu beli anak kita autism Jadi kita harus ada Tahapan-tahapan Ada observasi Seperti itu bunda Jadi terlepas dia autism Atau tonguti Atau permasalahan yang lainnya Ya kita harus Wajib ada tindakan ya bunda ya Seperti terapi Seperti itu bunda Oke bunda Sekian dari saya bunda Terima kasih Kalau anaknya Tidak ada gangguan interaksi Tapi yang lain-lainnya aneh juga Kita hati-hati Gak boleh bikin diagnosis autism Yang komunikasi dan interaksi ini Paling penting Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati